Terkait yang dialami bocah perempuan 4 tahun bernama Yulita, warga desa Ngaol, kecamatan Tabir Parat yang menderita gizi buruk. Sudah lebih kurang 20 hari dirawat di rumah sakit daerah Kelnel Abuncani, Bangko. Namun hingga saat ini belum ada perubahan yang berarti. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Merangin, sejauh ini memang ada perubahan, baik dari berat badan maupun bentuk fisik. Namun memang tidak signifikan. Pihak rumah sakit sejauh ini mengawasi secara intensif. Sementara untuk biaya pengobatan Yulita, menurut Solahuddin, sepertinya ditanggung oleh pemerintah daerah. Jika memang perubahannya hanya seperti saat ini, kemungkinan kedepannya akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dan dokter yang mumpuni untuk mengatasi penyakit gizi buruk. Anak ini kita rawat untuk menyembuhkan penyakit kronisnya. Beberapa hari terakhir ini dengan penyakit yang semakin membaik, nafsu makannya juga semakin baik, dan angka berat badannya juga mulai menanjak naik. Walaupun belum sangat signifikan. Lut Hidayat, Jambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!